Pencopotan Brigjen Paul Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK berbuntut panjang. Hari ini Dewan Pengawas KPK secara maraton akan memeriksa Firly Bahuri dan para wakil Ketua KPK. Sebelumnya pada pekan lalu, selasa 4 April 2023, Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H. Harefa ke Dewas KPK karena pencopotan dirinya. Pihak Dewas KPK pun mengatakan akan memprosesnya sesuai dengan aturan. Selasa 11 April 2023, Ketua Dewas KPK Tumpat Haturangan Panggabean menyampaikan bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan. Dewas KPK sudah memeriksa Endar sebagai pelapor dan telah mengklarifikasi laporan itu ke Sekjen KPK Cahya H. Harefa. Rencananya pada hari ini, Rabu 12 April 2023, Dewas KPK akan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dan 4 pimpinan KPK lainnya. Para pimpinan KPK tersebut akan diperiksa secara satu persatu dan bertahap mengenai laporan terhadap mereka. Terima kasih telah menonton!